Pelatih Burundi, Etienne Dairagije, mengaku tidak terlalu mengetahui kekuatan Timnas Indonesia. Kendati begitu, Etienne Dairagije sudah mengamati beberapa pertandingan yang dilakoni Timnas Indonesia. Hasilnya, Dairagije menilai bahwa skuad Timnas Indonesia merupakan tim yang bagus. Dia menyakini bahwa skuad besutan Sintayong itu akan menyulitkan Burundi. Laga FIFA Magde Maret tahun 2023 antara Timnas Indonesia VS Burundi ini akan berlangsung dalam dua kali pertemuan. Tepatnya pada 25 dan tanggal 28 Maret mendatang. Kedua laga tersebut direncanakan digelar di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi. Saya tidak terlalu tahu soal Timnas Indonesia, ucap Dairagije. Saya hanya pernah melihat beberapa pertandingan terakhir mereka. Menurut saya mereka adalah tim yang bagus, saya tahu mereka akan menjadi lawan yang bagus, Sambung Dairagije. Dia pun berharap anak asumnya dapat menyajikan duel yang sengit di pertandingan kontra Timnas Indonesia. Diharapkan laga dapat menjadi tontonan menarik untuk para supporter di Stadion ataupun yang menyaksikan dari rumah. Dalam hal ranking FIFA, Burundi berada di posisi yang lebih tinggi daripada Timnas Indonesia. Burundi kini menduduki urutan ke-141. Sementara itu, Timnas Indonesia menempati peringkat ke-151. Saya ingin melihat pertandingan yang bagus, tutur Etienne Dairagije. Kedua tim sama-sama berusaha untuk menang. Saya yakin mereka akan memberi kami perlawanan dan tantangan yang bagus. Saya berharap ini akan menjadi laga yang bagus untuk para penonton. Untuk itulah kami kesini, katan Dairagije. Burundi sendiri sudah menggelar latihan perdana tim di Jakarta International Stadium, JIS, Jakarta Utara, Rabu, tanggal 22 Maret tahun 2023, malam. Burundi diketahui tiba di Indonesia pada Selasa, tanggal 21 Maret tahun 2023. Ya, latihan berjalan baik. Kami melakukan peregangan setelah perjalanan jauh yang memakan waktu, ujar Etienne Dairagije. Jadi kami memerlukan latihan ini untuk pemanasan para pemain, tutupnya. Sementara itu, dalam menghadapi Burundi, Timnas Indonesia mulai menggelar pemusatan latihan sejak Senin, tanggal 20 Maret tahun 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!